Intro Satu persatu pekerja media baik online, cetak dan wartawan elektronik menjalani pemeriksaan kesehatan atau screening sebelum divaksin COVID-19 untuk memastikan apakah kondisi penerima vaksin sehat atau tidak untuk diberi vaksin. Terlihat sejumlah wartawan dari organisasi IJTI, PWI dan AJI sangat antusias mengikuti vaksinasi gelombang kedua yang dilaksanakan di Aula PB Sudirman Pemerintah Kabupaten Jember Sabtu Siang. Meski terdapat salah satu wartawan yang takut jarum suntik, namun demi program vaksinasi COVID-19, ia tetap memberanikan diri divaksin meski terlihat tegang saat akan disuntik. Seperti wartawan RCTI, MNCTV dan Kompas TV ini misalnya, setelah mendapatkan vaksinasi merasa lega karena sudah mendapatkan vaksinasi, meski awalnya merasa phobia jarum suntik. Ya benar ya, hari ini kita ikut vaksinasi tahap pertama ya, khusus bagi jurnalis, dan ini saya pikir langkah bagus ya untuk rekan-rekan jurnalis yang harus divaksin, karena tiap hari mereka bersentuhan dan bersinggungan dengan masyarakat. Dari harapan dengan vaksin ini, para jurnalis akan ya terbebas lah, terbebas dari laparan COVID-19. Ya awalnya saya merasakan sedikit ketakutan, ya kekhawatiran karena banyak beredar di media sosial, kalau habis disuntik, divaksin itu bisa sakit, bisa demam, bisa lain sebagainya lah. Tapi setelah dilakukan vaksinasi, ya saya merasa Alhamdulillah, belum terasa apa-apa nih. Ini baru pertama kali? Ya baru pertama kali ini. Dengan vaksinasi tahap kedua bagi wartawan yang digagas oleh Satgas COVID-19 ini, mendapatkan respon baik oleh Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Tapal Kuda, karena selain meminimalisir terpapar COVID-19, juga untuk menjaga kekebalan tubuh saat melakukan tugas liputan, karena profesi sebagai wartawan mobilitasnya beresiko tinggi terpapar COVID-19. Ini saya pikir sebuah langkah yang bagus, jurnalis mendapat prioritas dalam penyuntikan di rumah vaksin, sebab karena tugas mereka adalah cukup mobil ya. Selama pandemi berlangsung pun, seorang jurnalis harus dituntut, tetap melakukan tugas pelikutan, dan ini saya pikir sebuah langkah yang tepat. Pelaksanaan vaksin COVID-19 ini, seluruh peserta harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Tim Lipan News FTV Jember melaporkan.